oke kembali lagi bersama saya galerigaming dan disini kita akan melihat kehadiran dari naga legenda baru saya ya langsung kita cek tinggal 20 detik lagi langsung kita nantikan detik-detiknya ini adalah naga waterlily ya guys ya jadi elemennya itu elemen legenda dan udah datang dia akhirnya hadir di tengah-tengah pulau kita dan nantinya naga ini bakalan saya jadikan naga perang juga jadi lumayan juga ini buat menemani naga Noir kita yaitu naga legenda yang sekarang menjadi naga terkuat kita nih yang saya jadikan foto profil tuh di pojok kiri atas ini dia detik-detiknya Hai legendaris Hai bisa dilihat Hai disitu ada elemennya elemen legenda air dan juga tumbuhan kalau kita jual harganya langsung 37.750 ya kita letakkan bersampingan dengan naga naga paling kuat kita oke langsung kita bakal gedein aja dan kita tes kekuatannya seperti apa Apakah dia layak untuk kita jadikan naga petarung atau sebagai koleksi saja seperti naga historical saya itu merupakan naga koleksi karena dia enggak cocok kalau kita coba cek dia bakalan kebuka di level 20 ya yang akhirnya kita bakal coba maksimalin bisa sampai level berapa dia ya sampai makanan kita habis Hai apakah bakal ke level 20 tadi kayaknya ada sekitar 200ribuan ya Oh ternyata tidak sampai satu lagi satu kali makan lagi 6000 makanan Wah kita cari makanan dimana ya Oke seperti biasa ada iklan langsung kita lihat aja nggak papa Oh ya di sini saya juga mau review tentang VIP ya fitur VIP yang kita bisa dapatkan dengan cukup mudah jadi efeknya apa Nah di sini bisa dilihat ini di atas ada VIP 23 jam jadi saya lagi pakai dan ternyata kalau di mode VIP itu masih ada iklan ya teman-teman mungkin kalau mau enggak ada iklan itu di di sini nih Hai di Primal Pass premium ya yang ini nih yang 159.000 itu nah sekarang ada diskon 65.000 tapi saya belum coba nanti Apakah bagusnya saya review juga ini pas premium bakal keluar iklannya atau enggak silahkan komen di kolom komentar aja teman-teman Oke dan di sini kita juga dapat eh nah ini berguna banget ini ya di mode VIP nah jadi mode VIP itu Hai salah satu fungsinya yang paling eh saya gunakan adalah di mode cerita ini di sini bisa kita lihat di kiri di bawah profil saya itu energi cuma tinggal satu ya Nah tapi kita bisa isi nih dengan relic ini nih kita cek dulu di eventory kita Hai nah permata permata portal nih yang paling kiri bisa dilihat tuh permata portal masih ada 187 jadi kalau udah penuh pakai aja teman-teman jadi waktu yang paling efisien yang paling efektif buat pakai si VIP ini di saat permata portal yang biru tadi itu udah 200 langsung aja kita pakai nah dan kita bisa selesaiin oke gitu ya oke sebelum itu nanti coba saya akan bawa naga waterdilly saya tapi eh kita cari makanan dulu ya apakah ada makanan oke terima rahmat sepertinya enggak ada makanan lagi ya sepertinya lumayan sulit kita nah ini ada penetasan jadi saya rencananya itu mau netasi naga minggu ini ya tapi kayaknya masih belum dapet juga kita cek aja ya masih belum dapet kita langsung coba eh review lagi salah satu relic yang ada di DML ini yaitu relic telur ganda nah disini dengan menggunakan relic ini kamu bisa memilih hasil pembiakan yang kamu inginkan jadi intinya gini eh saat teman-teman menggunakan relic ini di dalam 12 jam kan tahannya itu cuma 12 jam ya jadi teman-teman bisa memilih buat membiakan naga yang mana gitu ya tapi eh dua telur ini juga random gitu contohnya saya mau biakin naga yang legenda ini ya contoh naga hermit api tanah air metal oke kita coba biakin aja kita cari disini api 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 tanah oke ini ya naga lava oh bukan naga salamendra aja yang tidak biasa sama tadi air metal air metal ini ada pola martil tapi saya coba buat cari yang pure air metal nah ini heliotrope kita coba nah ini kan disini sudah aktif ya kalau mau diaktifkan itu ada di pojok kiri atas nah ini dia dan ini udah aktif book tandanya itu dua kali telur aktif 11 jam 0,4 menit langsung kita biarkan aja di mode VIP ini apakah kita bisa dapat tenaga legenda mari kita coba oke ternyata nggak bisa kita masih belum dapat ya kita masih belum dapat dan sini kita bakal milih yang ini yang 6 jam aja ya sip oke dan langsung kita bakal cari makanannya wah dimana ya kita cari makanan coba kita cek di pasar gelap apakah ada makanan sepertinya tidak ada sepertinya tidak ada kita cek di pasar bawah tanah toko bawah tanah maksud saya apakah ada penawaran spesial ternyata tetap tidak ada berarti satu-satunya cara mungkin kita bisa lihat disini baru seribu ya hmm sepertinya kita harus ke mode arena dulu siapa tahu nanti kita bisa dapat sedikit makanan ya oke kita bakal bantai dulu yang ini nah ini ada satu hal yang menarik lagi teman-teman bahwasanya bisa dilihat di atas ya di bawah tulisan pertarungan arena itu ada menang ada kalah menang plus 8 poin kalah minus 22 poin piala ya nah dan dibawah plus 8 poin menang piala ini itu ada 170 poin ya kan nah disini kalau seumpama kita menggunakan dua naga yang dia ada di elemen tumbuhan ya karena saya di arena tumbuhan itu dapatnya 170 poin tapi kalau kita cuma pakai satu itu dapatnya 165 poin kalau kita nggak pakai contohnya kita mau pakai ini aja deh nah ini 164 poin ya eh 160 poin ini 165 nah kalau ada satu satu yang naik ini naga yang ini nah naga yang ini naga tiam itu 165 poin kalau nggak ada elemen tumbuhannya disini naga ini belum aktif tumbuhannya itu 160 poin kalau ada dua 170 poin berarti per naga yang memiliki elemen tumbuhan itu nambahnya 5 poin kita tahu kalau seumpama ini tambah satu lagi berarti 175 poin nah itu yang perlu di perhentikan juga kita langsung coba hajar aja karena kita sebenarnya nyari makanan ya disini ya kita nyari-nyari makanan oke disini cukup menarik juga musuhnya kita lihat damage dia bisa dilihat bisa dilihat 2 M ya ini nih yang tengah paling sakit jadi kita bakal tahan dulu dia sekali supaya yang lainnya juga dapat efek dari badai datang ini tadi nah kita coba langsung bantai ke yang paling sakit kita pakai critical attack sip karena saya menggunakan eh apa sigil penakluk ini jadi sigil musuh itu mati bisa dilihat hitam disitu kita bakal langsung serang lagi dia pertama kita bakal memenangkan pertarungan ini dengan cukup mudah ya teman-teman mungkin satu kali hajar lagi dia akan langsung mati kita lihat apakah kita dapat makanan ternyata masih belum dapat ya 8000 sedikit lagi oh iya makanan mudah dicari di mode ini tadi dengan VIP ya jadi dengan VIP gitu teman-teman dengan VIP ini oke jadi dengan VIP ini nanti yang kita dapatkan dari mode pertarungan cerita itu double bisa kita mencari uang dan juga maksud saya emas dan juga makanan itu dua kali lipat jadi cukup mudah sebenernya saya lupa oke jadi langsung aja kita review setelah iklan seperti apa yang saya maksud ini tadi oke oke saya gedein dulu sip nah ini saya di mode heroic ya karena disini itu udah cukup jauh perjalanannya tinggal dua pulau lagi dan kita kalau mau buka mode mimpi buruk ini harus selesaikan mode heroic jadi saya jalan di mode heroic aja oke kita langsung hajar naga terkuat kita adalah ini nanti setelah ini kita bakal bawa si naga water relay tadi ya karena dia udah lapar 20 kita amanin dulu seperti biasa naga healing kita nanti naga water relay ini bakal menggantikan si naga ini ya naga yang paling atas ini karena dia juga support elemen air dan juga elemen tumbuhan kita bakal langsung hajar aja kita cari dulu yang paling sakit ini kita mulai dari yang paling sakit aja akhirnya dia tinggal tersisa sedikit ya habis dulu oh bahkan langsung meninggal dia kita bakal bantai-bantai lagi langsung aja oke kita bunuh perlahan-lahan satu per satu seharusnya dia udah mati yang paling bawah jadi kita bisa fokus ke yang naga di tengah ini aja oke biar jelas dia mati kita gunakan counter attack udah pasti dia mati dua-duanya ya itu untuk memastikan kemenangan kita nah disini efek dari VIP juga nih bisa dilihat di hadiah nah itu ada yang VIP kalau seumpama kita gak pakai VIP nya itu cuma kita dapat yang atas doang nih 435 ribu kayak gitu kan terus dibawahnya kita gak dapat kalau kita pakai VIP kita dapat double gitu ya bisa dilihat makanan saya langsung ke 63 ribu kita bakal naikin dulu naga water relay tadi ada dimana oke ada disini ya kita kasih makan sekali sip elemen baru siap untuk dibangkitkan langsung kita bangkitin aja harganya 750 ribu waktunya satu hari kita bayar kita juga dapat makanan ya nah VIP ini dimana bisa disini bisa dilihat tiket VIP paling kiri saya punya 52 tiket VIP kita udah ngumpulin ya kadang tiket VIP itu dapat dari toko bawah tanah seperti ini ya nah ini ada satu tiket VIP kita bisa beli deh oke terus mungkin biasanya dia juga ada di pasar gelap disini nah seperti ini 5 VIP tapi karena ini pakai permata jadi saya masih kurang worth it ya karena dia masih ada iklan jadi permata mending buat naikin ini tempat penetasan atau buat naikin pohon buah abadi dimana kita bisa produksi makanan lumayan cepat juga gitu kan oke kalau naga water relay tadi ini saya langsung sekolahkan oh ternyata gak bisa dia lagi membangkitkan ya dia lagi membangkitkan kita langsung ajak dia ke battle pertempuran aja wait pertarungan mode cerita kita pakai yang ini kita bakal taklukin tambang pakai bawah naga water relay ini tambang terdekat itu dimana oh ini 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 nah ini tambang ya ini tambang berklip 9000 per jam 9600 per jam 9600 per jam 9600 per jam 9600 per jam kayaknya ini berarti yang paling worth it kita bakal serang aja kita bakal bawa naga water relay kita kita ganti kita ganti langsung ya pakai mana naga water lily mungkin dia masih belum terlalu sakit tapi kita udah bawa 2 backingan ya jadi seperti ini nanti set saya ya dan kita tinggal gedein aja si naga water lily ini tentunya dengan sihir, sigil dan lain sebagainya nanti juga saya bakal review bagaimana cara menggunakan sigil dengan optimal dan efektif gitu ya disini bakal kita langsung lindungin aja naga water lily kita karena dia pasti bakal langsung diserang betul aja untung meleset nah mungkin ini saya bakal sedikit coba ya waduh tapi ini mungkin musuhnya terlalu lemah bisa langsung mati disini kita bisa lihat dia elemennya cahaya elemen utama dia cahaya yang di depan itu yang utama terus ini elemennya kegelapan dan disini elemennya api nah elemen legenda ini dia bisa critical ke cahaya dan ke kegelapan gitu ya dan ini saya bakal langsung coba aja oke 800 ribuan damage langsung mati wow memang belum kuat ya karena level naga kita ini level 40 dan water lily tadi cuma level 20 oke oke kalau gitu kita balaskan dendam si adek kecil kita tadi sama abang-abangnya ini yang udah gede ya kan jadi level naga disini juga sangat berpengaruh ya kita bakal coba yang disini lagi dan ini kita gak akan bawa naga water lily ya kalau disini karena emang udah apa namanya lumayan gak worth it disini gitu tapi nanti setelah yang pertarungan ini saya bakal bayuankan naga water lily dengan naga bos yang ada di mana arena pertama tadi kita langsung coba bantai-bantai aja ya disini tapi udah cukup kuat juga dia musuhnya jadi kita harus sedikit berfikir ya kan jadi gak perlu banyak-banyak kita perlu sedikit aja saya paling suka langsung menyerang naga yang dia sekiranya punya elemen air karena dia bisa heal ya dan saya gak suka banget kalau naga-naga yang bisa heal kayak gini sedikit merepotkan saya bilang nah elemen kehampaan dia bisa critical ke elemen listrik bisa dilihat disini tadi ada listrik jadi critical nah kalau kita sama ini metal dan saya bawa metal itu bakal gak critical jadi kita langsung habisin aja yang di atas sekarang yang tengah harusnya udah langsung mati dia oh ternyata belum mati saya salah gak apa-apa tapi dia harusnya udah mati setelah ini nah karena dia ada efek racun ya kita langsung bantai aja disini sambil ngisi darah si naga yang paling atas tadi oke kita langsung bantai lagi karena kita bakal langsung menyelesaikan game ini dengan mudah dan kita pakai amarah naga nah di pakai amarah naga ini kalian kalau mau bunuh satu dino itu bisa fokusin aja di satu dino ya jadi gak usah muter-muter tiga dino gitu satu dino aja gitu ya oke saya bakal cek si naga waterlily dulu ini tapi sebelum itu saya mau sekolahin dulu deh coba dia bisa sekolah gak kalau pas lagi dinaikkan si levelnya mana naga waterlily saya bakal sekolahkan dulu ini elemen legenda ini ya buka 4 150 ribu oke ternyata bisa cuma perlu waktu 1 menit kita tunggu dulu kita coba bakal sihir juga si mana tadi waterlily ini ya nah dia perlu 5 dia perlu 5 material lumayan buat jadi 12 material bagus dimana dibutuhkan disini 12 material bagus ya itu bisa dilihat di bawah kita coba naikin aja disini kita kira-kira bisa dapat gak ya kalau ternyata masih belum bisa kita masih kurang materialnya disini ini oke nanti saya bakal pakai ini ini ya nah selain di kita sekolahkan kita naikkan levelnya kita juga bisa menggunakan sigil pakai sigil disini ya kita tinggal pencet aja terus kita cari si waterlily tadi oke ini dia waterlily slot sigilnya kosong kita bakal pakai apa ini efeknya 40 kerusakan 40 kerusakan 20 kerusakan 40 kerusakan oke mungkin tantangan sama C ini ya nah disini sebenernya kalau kita pakai sekarang itu gak efektif karena apa? karena kita harus bayar nih pakai uang sihir yang di atas itu ya saya sebutnya jadi kalau kita pakai ini harus bayar eh kalau kita lepas ini nanti harus bayar jadi kayaknya masih kurang worth it sama kita kalau mau gabungin buat naikin kekuatan sigil ini itu juga harus bayar contohnya disini ya pengelakan saya bakal langsung cek aja nah oh ternyata kepake saya lupa oke nanti kita bakal bahas satu video lain ya di saat kita udah fokus terus oke disini bakal langsung saya bawa aja dia ke pertarungannya mode normal kita cari naga boss yang levelnya setara ya level 20 dimana dia level 20 mungkin disekitar sini ini oh bukan ini ini baru level 13 masih kurang eh apa terlalu mudah menang ya kita sebutnya kalau seumpama level segitu jadi kita gak apa namanya kita gak bisa cek kemampuan dia kita gak bisa review kemampuan dia oke ini level 15 ini level berapa level 23 nah ini ini level 19 oke kita bakal buy one aja ya coba kita bakal buy one oh disini eh gimana cara ngilanginnya ya coba sebentar kita mau pake naga si waterlily ini tadi terus kita bakal ngilangin ini harusnya bisa dihilangkan ya tapi saya lupa gimana caranya oke karena kayaknya agak susah dihilangin kita bawa naga yang paling kecil kita aja ya naga ferm dan naga apalagi nih roid roid nah dan naga ini apa namanya lupa saya kita bakal coba langsung hajar aja si boss ini ya karena boss ini sebenernya level 19 itu cukup sakit juga sebenernya ya tapi kita coba apakah dia bisa menang bisa dilihat disini gak ada rasa sama sekali oke ternyata sepertinya kita bakal agak susah menang ya teman-teman karena disini bisa dilihat cuma segitu ya ternyata efeknya ya karena kita kena efek angin dari dia ya jadi sepertinya gak bisa menang kita cek dulu nih bisa dilihat kerusakan berkurang selama satu giliran ya kan nah sedangkan tadi yang kita sekolahkan di akademi naik satu level itu efek negatif ini membuat target menerima 483 kerusakan tambahan di saat siapapun memberikan kerusakan langsung berlangsung dua putaran pengelakan kita bisa lihat tadi nah ini harusnya udah gak ada efeknya ya tapi apakah kita masih bisa menang duel sama dia sepertinya kita gak bisa menang teman-temannya oke ternyata meleset kita coba kesempatan terakhir kita apakah kita bisa menang sepertinya tetap aja kita gak akan bisa menang karena bisa dilihat damage nya itu lumayan juga dia alright jadi seperti itu kalau sumama nago boss di level 19 itu dia sebenarnya cukup tangguh ya kita balikin lagi kita balikin lagi seperti yang awal kayak gini oke oke mungkin itu aja review dari naga legenda lily ini ya dia masih kecil kita masih proses dia nanti kalian bisa bandingkan kalau seumpama dia sudah ada di level atas damage nya seperti apa dan efek-efek yang dihasilkan seperti apa silahkan kalau mau buat perbandingannya nanti saya bakal buat video perbandingannya di lain video mungkin segitu saja kurang lebihnya mohon maaf salam